Selamat datang kembali di channel HariWare. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemudukan semoga sehat selalu. Sejarah perlahan dan pasti menjadi misteri. Siring berjalannya waktu, semakin banyak kita menggali sejarah, justru semakin banyak yang kita temukan. Sebagian besar bukti teknologi dan artefak kuno yang hilang menunjukkan bahwa perkembangan kita sebagai spesies mungkin tidak sepenuhnya maju. Peradaban awal telah berulang kali membuat penemuan dan menemukan teknik yang masih belum bisa untuk kita tiru. Bahkan dengan semua teknologi dan wawasan modern kita pada saat ini. Berikut kita akan melihat keajaiban kuno dan menyoroti teknologi kuno yang paling mengejutkan, cerdik dan mempesona yang tetap masih menjadi misteri hingga sekarang. Api Yunani Api Yunani atau Grip Fire adalah teknologi sejarah yang menarik karena kedengarannya fantastis dan hal tersebut benar-benar nyata, serta komposisinya yang tetap menjadi misteri. Senjata kuno ini digunakan terutama oleh kekaisaran Byzantium antara tahun 600-an dan 1200-an. Ini terdiri dari pipa-pipa yang dipasang ke kapal Byzantium yang menyemprotkan api tebal seperti gel kekendaraan musuh. Dan hal ini sudah diceritakan dan berbagai sumber yang membuktikan mengenai keberadaan api tersebut. Tetapi pada awal tahun 1300-an, semua laporan tentang senjata itu hilang. Dan diperkirakan bahwa komposisi pembuatannya dan bagaimana cara membuat hal tersebut sudah tidak ada lagi seiring dengan kekaisaran atau hilangnya wilayah dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan Greek Fire tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, api Yunani ini tetap menjadi misteri hingga sekarang. Karena kemampuannya untuk tetap menyala di permukaan air dan kesulitan untuk memadamkannya. Dan sebagian besar ahli percaya bahwa itu setidaknya mirip dengan sejenis Napalm Modern. Napalm adalah campuran pembakaran dari bahan pembentuk gel dan petrokimia yang mudah menguap. Biasanya ini bentuknya seperti bensin atau bahan bakar diesel. Yang masih menjadi misteri selanjutnya tentunya adalah Piala Lai Kurgus. Jika tidak ada yang lain, tentunya cangkir Lai Kurgus pada abad keempat akan menjadi karya yang luar biasa dengan ornamen kaca dekoratif yang mengelilinginya. Yang menggambarkan pemandangan mitos mengenai Raja Lai Kurgus. Namun di luar keindahan tingkat permukaan tersebut, diketahui komposisi inti cangkir Lai Kurgus ini merupakan suatu keajaiban kuno yang nyata yang membuat para ahli saat ini kebingungan. Kepala tersebut dari efek ini yang terjadi yang dapat kita temukan selain dari cangkir Lai Kurgus ini. Memang ada, namun tidak ada yang sebesar, selengkap, atau mencolok dalam perbedaan warnanya seperti cangkir Lai Kurgus ini. Dan hal tersebut diketahui karena proses yang digunakan untuk menciptakan efek dikroik membutuhkan manipulasi nanopartikel emas dan perak yang tepat serta terukur. Serta nanoteknologi kemungkinan besar tidak diketahui oleh orang Romawi pada saat itu. Namun kenapa cangkir Lai Kurgus tersebut mengandung suatu teknologi yang diklaim oleh para ilmuwan sekarang merupakan sejenis nanoteknologi modern. Dan barang yang diciptakan oleh Romawi tersebut baru ditemukan oleh ilmuwan bendanya yaitu sekitar tahun 1970-an. Sehingga para arkeolog dibiarkan dengan asumsi yang tidak memuaskan bahwa di kroisme tersebut kemungkinan besar terbentuk secara tidak sengaja. Artinya, karena melihat kemustahilan benda tersebut untuk bisa diciptakan pada peradaban pada masa lalu, lalu ilmuwan mengatakan bahwa efek yang ditimbulkan oleh cangkir Lai Kurgus itu hanya bisa terjadi seper seribu kemungkinan. Sehingga itu tidaklah nyata dan merupakan suatu ketidaksengajaan atau suatu kebetulan. Namun, apakah benar seperti itu? Bagaimana jika itu diciptakan dengan penuh ketelitian dan menggunakan pengetahuan yang masih belum terbuka dan masih belum kita ketahui hingga sekarang? Tanki Da Vinci Leonardo Da Vinci mungkin salah satu manusia terpintar yang pernah hidup di bumi ini. Itulah mengapa sangat membungkankan bahwa dia merancang kendaraan perang lapis baja yang tidak berfungsi. Ini dijuluki kendaraan tempur Leonardo dan prototank yang berat ini memiliki cangkang berbentuk kerucut dan sangat mirip dengan kura-kura raksasa. Mungkin terlalu mirip kura-kura seperti yang disarankan oleh skema kendaraan itu. Dan ini akan terlalu berat dan terlalu lambat sehingga tidak efektif dalam segala bentuk pertempuran. Namun, tentunya itu yang semakin menambah misteri mengenai hal itu. Di sisi lain, juga roda gigi yang diperlukan untuk menggerakkan juga dirancang dalam urutan yang terbalik. Dan kesalahan-kesalahan ini nampaknya tidak mungkin dilakukan oleh insinyur brilian yang bernama Da Vinci ini. Dan beberapa sejarawan berpikir bahwa dia sengaja menyapotase desain kendaraan untuk mencegah penggunaannya pada saat itu. Dan Leonardo mungkin melumpuhkan desainnya sendiri atau membuat desain tersebut dengan banyak kesalahan untuk melindungi desain itu dari pencurian desain. Bisa jadi, dia menyadari bahwa anggota militer akan tertarik dengan desain miliknya sehingga anggota militer tersebut akan menerapkan desain itu di medan perang dan menimbulkan banyak efek yang merugikan. Setelah Leonardo Da Vinci meninggal beberapa ratus tahun yang lalu, kini kita tahu bahwa benda yang tidak jadi dibuat seperti tank, senapan mesin, dan yang lainnya yang dirancang oleh Leonardo pada saat itu justru telah berubah menjadi hal yang menakutkan pada saat ini dalam sebuah medan perang yang dapat memusnahkan manusia. Bellistrick Oxford Lonceng listrik Oxford atau Clarendon Dry Pile adalah bell listrik eksperimental. Khususnya jenis bell yang menggunakan prinsip jam elektrostatis yang didirikan pada tahun 1840 dan terus berjalan sejak saat itu. Itu adalah salah satu barang pertama yang dibeli untuk koleksi peralatan oleh pendeta dan fisikawan Robert Walker. Dan benda itu terletak di koridor yang berdekatan dengan Serambi Laboratorium Clarendon di Universitas Oxford, Inggris. Dan tahukah kita bahwa benda itu masih berdering meski tidak terdengar karena berada di balik dua lapis kaca. Dan di dalam Clarendon Laboratorium di Oxford University, sebuah bell ini berbunyi tanpa henti selama paling tidak 175 tahun hingga sekarang. Dan bell tersebut menggunakan tenaga dari sebuah baterai yang dipasang pada tahun 1840 lalu. Para peneliti penasaran dengan material dasar dari baterai tersebut, tetapi takut untuk mengutak-atik bell dan akan mengganggu eksperimen yang berusaha melihat seberapa lama bell ini akan terus berbunyi. Dan anak lonceng bell tersebut telah berdentang denting secara konstan dan cepat, yang artinya Oxford Electric Bell ini telah berbunyi kurang lebih 10 miliar kali hingga sekarang. Dan bell tersebut dibuat menggunakan apa yang disebut sebagai dry pile, yang merupakan salah satu baterai elektrik pertama di dunia. Dan dry pile ini ditemukan oleh seorang laki-laki bernama Giuseppe Zamboni di awal 1800-an. Mereka menggunakan cakram perak, seng, sulfur, dan material lainnya untuk menghasilkan listrik bertegangan rendah. Dan bell ini awalnya tidak dibuat untuk eksperimen. Bell ini dibuat untuk pencipta ekstrumen London Watkin & Hill dan memiliki catatan tulisan tangan bertuliskan dibuat pada tahun 1840. Dan bell ini akhirnya dibeli oleh seorang penditi yang menjaganya agar terus berbunyi. Dan Oxford University mengatakan ada bukti yang menyiratkan bahwa bell ini sudah berbunyi semejak 1825. Dan tahukah kita bahwa Guinness Book World of Records telah menyematkan sumber tenaga ini sebagai baterai paling tahan lama di dunia. Sehingga bell ini akan terus berbunyi dan tidak ada yang tahu kapan akan berhenti hingga sekarang. Faktanya, Croft berpendapat bahwa kemungkinan anak loncengnya akan mati duluan sebelum baterainya. Dan di saat itulah, kita mungkin akan tahu apa yang sebetulnya menjadi sumber tenaga dari baterai itu. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar yang akan kita bahas. Sebenarnya, banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menikmati video selanjutnya di dalam kolom subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton di akhir video ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.